selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Shazri Diniakansa, nomor hadir 38 dan kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan website grammarly.com yang pertama kita pergi dulu ke website yang namanya grammarly.com lalu kita pilih login disini kita bisa menggunakan akun facebook akun gmail dan akun label kita untuk login ke dalam grammarly.com ini kali ini saya akan memilih akun gmail milik saya dan ini adalah tampilan setelah kita berhasil login dengan akun yang kita miliki ke dalam grammarly.com ini nah di dalam grammarly.com ini kita bisa mengupload file yang kita ingin cek bahasa inggrisnya atau kita juga bisa mengetiknya secara manual caranya dengan klik yang new atau upload ini setelah kita klik new atau upload tampilannya akan seperti ini dan kali ini saya akan menggunakan jurnal milik riris loisa dan yugi setianto pada bagian abstrak untuk kita lakukan pengecekan bahasa inggrisnya dengan grammarly.com ini disini saya sudah copy paste dan tampilannya akan seperti ini yang digaris bawahi artinya terdapat koreksi dari grammarly.com dan harus kita perbaiki disini kita hanya perlu mengklik yang ada disini dan otomatis dia akan langsung diperbaiki secara otomatis kemudian kita tinggal lanjut kita tinggal klik selain itu disini juga ada penjelasannya kenapa kata yang kita gunakan itu salah dan kita bisa langsung perbaikinya terima kasih Terima kasih. Kita perbaiki semua sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal copy yang ada di sini, lalu kita masukkan ke dalam file yang sebelumnya kita buat. Nah, website grammarly.com ini cukup membantu dalam pengerjaan tugas terutama yang menggunakan bahasa Inggris, karena kita bisa mengecek tulisan kita secara otomatis yang diperiksa langsung oleh website grammarly.com ini. Sehingga meminimalisir kesalahan yang ada dalam tulisan kita. Sekian dari saya, kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.